Halo guys, balik lagi di channel kita Zilla World Hari ini kita akan kasih makan kangkung mukbang Bang, dua ikat masa dibilang mukbang? Eits, tunggu dulu di bawah ada banyak sekali Hari ini, nih, aku mumpung murah Ini seikatnya 3000 guys Di tempat kalian berapa, coba Iketnya 3000, tadi beli cuma 30 ribu Ini banyak nih Nah, sekarang aku mau Ini 3, 4, 5, 5 ikat ya 5 ikat dulu, ini buat besok Kalau aku mukbangin semuanya hari ini Kayaknya terlalu mukbang ya Terlalu kebanyakan, nanti takutnya nggak habis Dan tadi mau bazir guys Oke, langsung saja kita masukin ke dalam belakang sini ya Eee Halo BTW ini juga aku jarang sih kasih kacang panjang Tapi kita lihat responnya Makan bro Wah, responnya bagus guys Sini, 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 sini Halo 1, 2, 3 Boom Wits, ada Raffian yang nali Ini tak, copotin dulu cuy Lupa Nanti dimakan soalnya nih Ini sambil kita lihat Iguananya mau apa nggak Hmm Kayaknya sih mau ya Lihat dari ininya Dan Usut punya usut Kacang panjang tuh bagus ya Perkacangan untuk iguana Selama iguana kalian doyan Dan dimakan kan Itu nggak masalah guys Takut tanganku kegijit Hmm Kacang panjang Lalu buncis Lalu Apalagi Kecambah Itu Bagus untuk Iguana Apalagi Menjelang musim Kawin ya Sementara lagi kan musim kawin nih Masih agak lama sih Tapi Ya Sementara lagi Musim kawin Jadi Kita siap-siapin Segala sesuatunya Untuk Mereka Terutama di Makanannya ya Selain Kandang Makanan Indukan jantan betinanya juga Yang paling penting sih Makanan Nah itu kacang baik buat Pejantannya Nanti Untuk dia kawin Supaya Kualitasnya bagus Spermnya guys Begitu Dipantau semua doyan ya Jol yang di atas Sini turun Doyan nggak Sebenernya Tukang pasarnya Tadi ini dikirim guys Itu bisa Motongin jadi kecil-kecil Jadi Buat kalian yang punya Iguana di rumah Sebaiknya sih Supaya gampang Dimakan sama Iguananya Dipotong Kotak-kotak Kotak kecil-kecil Sebenernya gini Nggak apa-apa Mereka bisa gigit tuh Bisa gigit Sebenernya tuh Aman-aman aja Cuman Biar cepat aja Dan memudahkan Si Iguana Makan Gitu cuy Dan menghindari Keloloten guys Kelolotennya apa Kesedak Menghindari Tersedak Karena kan Kacang panjang-panjang Iya lah ya Yang ini kacang panjang Takutnya kesedak Jadi ya Bagusnya dipotong Nih kan Nih nih Mereka sih Coba kalau disuapin Nyam-nyam Tuh Dipotongin Kalau mau sih disuapin Bagus lagi ya Kalian melatih Bonding Tuh Sudah mereka tahu Siapa yang ngasih makan Bro Belian semua sih Ini kalau dilihat Tapi ini pada Ini pada ditumpuk sini Wah Tak sebar Kur 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 Jadi gak di satu tempat Kur 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 Kayak ayam bro Eh nyangkut Gua nanya Kur 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 Ini habis sih Harusnya ya Kur 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 Sebar semua disini Untuk kacang panjang sih Aku gak pernah cuci Dan selama ini aman-aman aja Soalnya langganan juga ya Ini Tempat sayurnya Dan Aman Gak pernah ada Terjadi Sayur yang Ada pesticida Kayaknya dia Orangnya yang gilm ini Masak Masak Nanam sayurnya dia Ini ya Alami Tidak pakai pesticida Begitu cuy Wih Mantap Semua doyan Kacang-kacangan Mereka kayak semacam Ngemil gitu ya Ini doyan Aku penasaran tuh Mas Yan Tapi Takut juga Kalau mau Tak Ngungkar Kasian Takutnya mereka Ngapain Hibernasi atau ngapain ya Biar siklusnya alami aja Jadi tak Biarin aja gitu Nah ini liat Semua yang makan Dan Ngomong-ngomong soal Pakan juga Kacang panjang tuh Tergolong masih murah ya Gak tau di tempat kalian berapa Tapi ini tadi Satu ikat 3000 tuh Gak tau sih Aku murah banget Soalnya satu ikat Gede loh Dan itu kalau dipotong Dicacah potong kecil-kecil Itu jadi banyak cuy Dan untuk Jadi berapa Empat ya Aku bawa empat ikat aja Udah penuh nih Gitu Dan yang paling penting adalah Mereka doyan Pasti diantara kalian nonton Igonanya pada gak doyan Kacang panjang Yaitu masalahnya sih Cuman itu guys Kadang-kadang igona Gak begitu Suka Maksudnya kalau Dibandingin sama Kayak kangkung Atau sawi hijau Atau Pepaya apalagi Pasti akan lebih memilih Ini Yang lainnya Selain Selain Nopos nih Kacang panjang Soalnya ya mpuh ya Kayaknya lebih enak Dan Dan di alamnya mungkin Dia lebih Suka yang hijau-hijau Kayak di daun-daun gitu ya Kalau ini kan ditanamannya Dia kayak menggantung gitu kan Ya gak tau sih Tapi doyan sih Overall doyan Dan Nantinya Pasti ini akan habis Tak jamin Cuman ini udah agak sore Ini udah jam Tigaan Tiga sore Empat Tiga mau keempat Yang mana mereka udah mau tidur Dan Tidak seaktif di siang hari Tapi besok Akan dilanjutin guys Biasanya Dilanjutin sampai habis Tak cek dulu disini ada Igona liarnya Yang kemarin Mana ya Igona liarnya tuh disini Semakin kurus Bukan kurus sih apa ya Kecil aja ya Gak mau makan Masih 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 adaptasi Sudah lama padahal disini Ini belum tak Geresin Mungkin sembunyi disini ya Oke Lanjut kesini Ini belum Aku coba ke jabrik Coba nanti aku ke jabrik Oke aman sih Tidak ada yang Mencurigakan Santai bro Tuh ada yang Yang gali-gali disitu Dia gak Friendly Oke yaudah Ini karena Kayaknya sisa Tapi ya aku ambil dari situ aja Aku mau ke atas Kasih makan Kan igona yang diatas dulu aja apa enggak Yuk Halo Coba gue Green ya Ini ya Kacang panjang Cobain ke Albino Yuk Coba tuh yang nerak Tidak kenyang ini tadi udah pernah makan Tuh Coba ke yang rakus Jabrik ya Oh apa ini dulu Kirek Dari warnanya juga Tidak Membuat selera sih ya Kacang panjang ini guys Jadi ya Coba terus di komen Apakah guna kalian doyan Sama Kacang panjang Coba Coba Ayo ayo Sini Pro Nyam-nyam Jabrik juga Kayaknya jarang jadi kasih Enak ini Nyam Hmm Tolian guys Tuh Nyam-nyam Biar besok anaknya banyak ya Kasih kacang-kacangan Bimbo Bimbo mau Eh Ini Bimbi Ini Bimbo di atas Hmm Doyan guys Jabrik Tos Doyan Habis tuh Oke Coba Tirek 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 Lebih ke Buah-buahan Dia Seneng banget Kalau ini aja Hmm Yang panjang bro Coba Tidak ada yang Memegang Mengendus Ayo Ayo Makan Ini betulnya Gedut banget Lihat Ini Si buta dari gua batu Tidak ada yang mengendus Tidak tertarik Sepertinya ya guys Albino Tadi udah Kondisi udah pernah makan sih Oh Doyan nih guys Tirek ternyata Doyan Doyan dia Sip Ayo diapis ini Oh ini Indukan Kalau untuk baby Tidak disarankan ya Dukannya kenapa Cuman Susah Motongnya sampai halus PR banget guys Aku belum pernah sih Cuman Kayaknya ribet aja Kalau kacang panjang mending Pakai Kecambah aja Kalau baby Nah ini doyan guys Indukan Jelas doyan Bagus untuk indukan Tadi buat pup Terus yang satunya Udah tidur pas tidur Tidak lekornya doang Sip Pernah udah sore ya Kalau untuk baby Ayo makan gak Si buta dari gua batu Ini doyan sebenernya Dia matanya agak Tidak melihat Jadi Masih ada disuapin Ayo enak nih Sedikit digigit bro Am-am Gak mau dia Oke Biarin saja Nanti juga dimakan Albino Ini ayo lanjutin Ayo lanjutin Tirek Disini Apa ini tadi dimakan Tidak ada bekasnya Albino Gimana ini Gimana ini Gitu di Bimbing Oke enggak Wih Ah merem malah Bagi ini Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ayo kena Sip Nah Sip AS B publishing Tidak ada Sup Mantap 件 iguana-iguana dengan kacang panjang yang jelas intinya di vlog hari ini kacang panjang itu bagus untuk iguana terutama yang dewasa bisa kalian kasihkan baik dipotong-potong kecil atau utuhan bermanfaat untuk nanti yang sudah lagi musim kawin nah ini lagi makan ini lagi makan di kacang panjang mantap oke bye-bye guys jangan lupa follow instagram kita silawet underscore il yang minat stock baby iguana masih ini yang rednya masih tuh di bawah tuh red 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 yang belum mutasin yang udah mutasin nanti kalau udah full red akan lebih mahal guys makanya cepet-cepetan tuh bye-bye